Hai saya Canda Sopandi dari bengkel bubut Master Cendana masih tetap ditemani murid kesayanganku Asipur Daus kali ini saya akan membahas rumus menghitung bukaan lubang-lubang di motor dua tak ya exhaust boost port transfer nah sebelumnya saya mau bercerita dulu tahun 1991 saya mempunyai Erekjet lalu digorok di bengkel di Bandung masih ingat 30.000 rupiah ongkosnya tapi saya tidak merasa puas lalu saya mencoba sendiri morting ya Erekjet pada saat itu saya bikin impact sebesar mungkin transfer sebesar mungkin Exo sebesar mungkin dan hasilnya gagal total nah dari situ saya mulai berpikir bahwa ilmu mesin dua tak itu memenuhkan rumus tahun 91 itu teknologi belum canggih ya tidak ada internet saya masih berusia 17 tahun dan kebetulan teman saya ada yang sekolah di Inggris jadi saya minta tolong dicarikan buku tentang teknik motor ya ini ada buku karangan Graham Bell perjuangan saya cukup lumayan nunggu satu tahun baru dapat buku ini karena dia pulangnya satu satu tahun sekali ya ini buku ditulis di karang tahun 83 ya ini bagus saya mendapat banyak ilmu dari buku ini lalu ini ada buku-buku lainnya yang lumayan saya juga perjuangan untuk mendapatkannya yang memerlukan perjuangan Hai sebelum masuk ke topik eh kita ya rumus durasi dua tak kemarin saya mendapatkan masukan dari Fahmi Maulana tentang mengukur lubang dua tak menggunakan ring ini masukkan bagus juga Mari kita coba coba sih ini biar menghemat waktu ya jadi coba dikeluarin aja sih ini blok reking baru ya kita menggunakan ring sehernya kita pasang di paling atas biar tidak goyang ya pistonnya karena piston itu belakang besar kepala kecil ya ukur dulu aja sip manual pakai manual yang teknik kita lihat dari lubang eksos kita ukur satu contoh aja ya lubang busport nah ini menggunakan teknik yang saya ajarkan ya mm-hmm detail nggak ini kita ukurnya nggak nggak sama radius ya ya sip ya ini pengukuran murni murni ya murni lubang murni tanpa radius hasilnya coba lihat sih 40 milik pas ya Sekarang kita coba menggunakan seher ya ping seher masukkan ya oke Hai didorong menggunakan piston Hai yang sudah ada ring sehernya ya biar kokoh biar enggak goyang Hai yuk masukkan hai 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 Oke untuk simulasi nanti saya akan setting posisi ring seher ini jatuhnya ada di mana kalau di 40 mm ya Nah ini ukuran 40 mm ya yang tadi mungkin kita udah set ya jadi kedalaman ring seher ini 40 mm lalu kita lihat tuh ada cahaya ya ya jadi pengukuran ring seher dengan yang diintip dari eksos itu berbeda Kenapa karena eh saya mengukurnya tanpa radius ya radiusnya jadi tidak diukur pengukuran menggunakan ring seher ini bisa dipakai asalkan motor baru di quarter ya di quarter jadi belum ada radius ini bisa teknik ini bisa dipakai gimana pun Terima terima kasih buat Fahmi atas masukannya dan saya pun mengajak untuk pemirsa untuk berinteraksi ya kalau ada ide dan apapun bicara ya yang masuk logika yang menurut saya masuk logika dan emang bisa dipakai nanti kita bahas bersama ya kita pelajari bersama tuh kan ada lubang Hai jadi pengukuran lubang itu di dua tak itu radius jangan dihitung kita ngukur lubang eh lubang aslinya tanpa radius tujuan saya membuat channel Master Cendana ini agar saya bisa berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuan yang saya ketahui kepada pemirsa Indonesia karena saya sadar Indonesia 270 juta penduduk cuma negaranya luas banyak orang-orang pintar berbakat ya di pelosok-pelosok mereka kesempatan belajarnya terbatas ya mau belajar tapi nggak ada guru mudah-mudahan dengan channel ini kita bisa saling belajar saling berbagi saya ada obsesi Indonesia di Asia Tenggara untuk ukuran modifikasi motor mungkin dengan Malaysia levelnya sama cuma kita harus mengakui oleh Thailand kalah kita ya 270 juta orang kalah dengan 70 juta orang tapi tenang kita susul ya pelan-pelan mungkin 5-10 tahun yang akan datang eh ada istilah kan di dunia Indonesia motor kita Hai look katanya nanti mungkin 5-10 tahun yang mendatang itu ada istilah di Thailand Indonesian look ya mudah-mudahan ya lalu banyak sekali juga pertanyaan yang masuk kepada saya kok pengen kenceng banget air-raking atau Ninja atau motor apa exhaust berapa transfer berapa busport beramili nah pertanyaan kayak gini mohon maaf sebelumnya seribu kali Anda bertanya seribu kali saya tidak akan jawab karena saya ini tipe ingin pemirsa itu mengetahui menguasai dan mempraktekan rumus-rumus yang di ada di channel ini pengalaman saya agar kali anda anda itu bisa lebih maju ya jadi kalau saya kasih tahu itu artinya saya memanjakan dan yang dikasih tahunya itu jadinya peniru bukan pencipta dan saya itu tipe yang mendidik dari dasar ya ini murid saya Asif Firdaus boleh tanya Koko langkah-langkah dari awalnya gimana ya ya seperti itu ya eh tapi jangan khawatir kalau pengalaman saya yang celaka ya celaka dalam arti kata menimbulkan kerusakan pasti saya kasih tahu karena saya pun tidak tidak mau rekan-rekan mekanik yang lain juga mengalami celaka itu ya rugi kalau celaka itu uang waktu simulasi kalau kita membuat membuat motor ya modifikasi motor mau dua tak empat tak menggunakan rumus as istilahnya kita habis dua motor eh kita bisa sampai pada tingkat kekencangan simulasi ya contoh sembilan poin ya ini bisa tanpa rumus-rumus pun bisa cuma jadi lama mungkin kita ngotak-ngatik 10 motor baru kekencangannya bisa sampai poin sembilan jadi rumus ini menghemat waktu ya efisiensi baik di depan saya ada lima buku ini graham bell dua struk ya dua tak membahas dua tak ini ada dari Eric Gore dia juga membahas dua tak dan patak ya ini ada dari John Robinson ini membahas empat tak ini juga dari John Robinson membahas empat tak dan ini dari graham bell ya membahas empat tak ini ada mobilnya ini kita bahas ya dua taknya graham bell ini buku dari tahun 83 amat sangat berguna sekali ya kita mulai di bab tiga ya oke nah bagi pemirsa yang sudah melihat eh ilmu mesin dua tak bagian pertama ya aliran udara aliran ya arah-aliran transfer busport ini dibahas di graham bell pun cuma saya kemarin mensimulasikan lewat air ya jadi pemirsa pemahamannya bisa lebih detail nah saya terjemahkan ya emang di graham bel itu semua lubang transfer itu menghindari Exos ya menghindari Exos eh sebagaimana yang sudah dilihat ya di di video tadi menghindari Exos jadi pantangan pertama di ilmu dua tak itu adalah transfer busport main transfer transfer kecil besar busport dilarang keras mengarah langsung ke Exos ya efeknya jelek sekali nah ini adalah rumus yang ditulis oleh graham bell ya untuk mencari durasi lama-lamanya bukaan tiap-tiap lubang ini walaupun obule yang nipain dulu ada kurang ada salah cetak ya pos harus ada min satu ya harus sip pos ya pas pertama saya pelajari buku ini puyeng ini tiga hari kok ngitungnya ini nggak ketemu-ketemunya ya setelah saya minta tolong ke temen yang filter matematika ternyata disini di kos ini kurangin satu ya ini gambar pensil yang saya buat baik sebelum ke rumus kita akan menerangkan prinsip kerja motor dua tak itu bagaimana nah karena saya memegang kamera murid saya asyik fit daos yang akan menjelaskannya yuk mau go si nah jadi kita bahas aja misalnya mulai dari TMB klik nanti bawah nah jadi ketika nanti piston bergerak ke atas nah ini kelihatan juga lubang-lubang transfer sama busport nah semakin piston ke atas lubang ini semakin menutup ketika lubang sudah tertutup disini mulailah penghisapan yang terjadi di bagian belakang piston nah dari jadi masuk dari impact ya penghisapannya jadi begitu lubang transfer sudah tertutup ring seher paling atas ya sudah terjadi kevakumannya jadi piston bergerak ke atas terjadi penghisapan ya makanya kalau ini ada cylinder head kita selah-selah itu ada terdengar suara gitu menghisap itu ya munggu nah jadi semakin piston bergerak ke atas hisapannya semakin kuat sehingga bahan bakar dari karbu juga masuk semakin banyak nah kita bahas bagian atas piston dulu sekarang oke nah nah sementara bagian bawah sedang terjadi penghisapan di bagian atas kita perhatikan lagi anggap saja simulasi disini sudah ada bahan bakar bahan bakar dari mana asalnya nanti dibahas lagi nah ketika piston sudah menutup lubang buang atau exhaust nah disinilah mulai langkah kompresi ya iya jadi dua tak itu ajaib ya satu langkah dua dua kerja ya sih ya kompresi dan penghisapan bagian bawah piston terus nunggu nah piston semakin bergerak ke atas semakin padat semakin padat kompresinya oke nah nanti ketika piston sampai atas bus itu akan mercik ledak ya untuk tentang timing yang merciknya nanti dibahas kok bahas nanti pas apa sih yang dibahas sama mati mas tersebut sedangnya Iya jadi sekarang kita bahas piston di atas busi mercik gitu aja yang ledak door sehingga power bahan bakar yang telah dikompresi akan meledak ya nah ledakan disinilah akan mendorong kembali piston ke bawah ya yang kita namakan power atau tenaga langkah tenaga nah sehingga tekanan dari power tadi akan mendorong piston bergerak ke bawah Oke ya kita perhatikan lagi di sini ada lubang buang nantinya akan terbuka seperti ini Iya berbuang ketika lubang sudah terbuka ini dorongan tenaga udah selesai ya udah selesai ya betul karena kepadatannya sudah hilang ya ya kelihatan di sini ada lubang buang yang membuka semakin besar ya ya di sini sudah mulai masuk proses pembuangan ya Nah semakin piston bergerak ke bawah lagi disini lubang-lubang yang terbuka hmm jelasin pertama transfer membuka ya sebelum ke lubang-lubang sini kita kembali ke belakang piston ya yang pertama tadi peti kita jelaskan disini ada penghisapan penghisapan berarti nanti bahan bakar akan masuk ke dalam sini ya ya Nah ketika sudah sampai di dalam sini bahan bakarnya dan nanti pistonnya akan turun nah bahan bakar dalam sini tuh tertekan tertekan yang sudah siap-siap bisa langsung ya gua pengen bahan bakarnya ada yang kesini ada yang kesini ada yang kesini Sementara lubangnya belum terbuka ya Nah kita lihat ke sini lagi Oke begitu lubang terbuka ini transfer ya lubang transfer ya lubang transfer kebuka sama busport disinilah bahan bakar dari bawah akan terdorong sempot lewat lubang-lubang tersebut ya bensin segar ya ya segar oke semakin sehingga ke bawah lubang terbuka semakin besar sehingga bahan bakar atau bensin segar tadi nyemprot semakin banyak Oke sehingga dorongan bahan bakar tadi dia juga akan membilas atau membersihkan ruang bakar mendorong sisa pembakaran tadi keluar ke kenalkot ya ya jadi simpel sekali ya ya dua tak ini simpel sekali jadi dia dua kali langkah kerja dua kali 180 derajat jadi piston TMA TMB kan 180 TMB TMA 180 terjadi satu ledakan jadi makanya kenapa 100 CC dua tak itu mungkin dilawannya minimal 175 CC karena di empat tak karena di empat tak dua empat kali 180 derajat ya terjadi satu ledakan di dua tak itu dua kali 180 terjadi satu ledakan jadi dia lebih cepat sih ya 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 jadi pemirsa bisa tahu kenapa dua tak lebih kencang-kencang dari patah ya karena itu efisien dia ya dua dua kali 180 meledak empat sekali kalau empat tak harus empat kali 180 ya jadi pemirsa sekarang tahu juga kan Oke saya sudah memprint ya ini rumus dari Graham Bell jadi tulisannya lebih besar pemirsa bisa mempaus ya menulis mempaus video video ini menulis rumus ini ya ya oke Anda sudah menulis Oke kita jabarkan ya rumus D sama dengan durasi ya durasi sama dengan 108 minus kos min satu ya sifos ya eh atasnya P kuadrat tambah R kuadrat min L kuadrat ya dibagi 2 kali R kali R kali P dikali 2 oke saya perangkan ya oke ini rumus mencari P P itu adalah R plus L plus C min E oke kita lihat R nya apa R itu struk dibagi dua oke nah kita terangkan struk bagi dua sih monggo nah ini cara kita mencari struk ya anggap ini terpasang di motor ya blok ini terpasang di motor ya oke monggo sip kita ukur piston arahkan ke TMB nah ketika piston dan TMB baru kita ukur pakai sikmat oke sikmat ya posisi di sini harus tegak lurus ya biasa nah seperti ilmu sikmat ya ya kita bahas ya terus kita lihat hasilnya oke Hai 50,81 50,8 ya 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 terus terus kita jangan abaikan sama kliren atau mendem piston mendem piston ketika TMA ya ketika TMA monggo soalnya yang namanya struk itu jarak dari TMA sampai TMB nah ya jadi kita itu murni ya TMA TMB dipotong kliren dan disini pun sekalian kita bahas ya ini ada C kliren ujung piston ketika posisi TMA terhadap ujung boring bagian atas jadi piston mendem ya jadi kita langsung cari dua ya 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 ukuran monggo ini sudah saya ukur pengualaman air wrecking itu mendem pistonnya ya clearannya 0,8 kita kalau ini posisi harus terpasang di motor kita bisa kalau pakai sikmat susah ya kita carinya pakai fuller yuk demoin sebentar sih pakai fuller ya ini ada berbagai macam ukuran fuller nah tiga kita arahkan saja ke sini oke nah terus kita pegang antara bagian ujung blok sini sama fullernya cari yang paling rata pengalaman saya mengukur blok-blok baru air wrecking ya ini 0,8 clearannya 0,8 ya kalau baru ya belum kena bubut belum kena apa oke jadi gimana sih menghitungnya berarti stroke air wrecking disini tadi ketika piston di TMB itu 50,8 ya nah ketika piston TMA disini sudah mendem piston 0,8 ya nah kita kurangi saja dari TMB tadi 50,8 dikurangin 0,8 jadi 50 ya oke oke struk sudah ketahuan struk dibagi dua ya 50 dibagi dua nah ini ya 50 bagi dua 25 oke C nya clearan clearannya udah ketahuan 0,8 oke kita cari L panjang stank seher center ke stenter munggo sih ada dua cara ngukur panjang ini jadi yang dimaksud panjang stank itu dari tengah ke tengah ya simulasi ya simulasi tapi kalau ngukurnya seperti ini pasti susah ya betul bakal ketemu presisinya iya nah jadi cara yang pertama kita ukur dulu diameter lubang big-end big-end ya bawah di sini ukurannya 28 oke nah kita bagi dua dulu karena senter kan harus bagi dua dari tengahnya di sini 28 bagi dua itu 14 14 oke ya kita simpan dulu angka 12 14 14 nah kita ukur bagian pen piston di sini ukuran 20 bagi dua lagi bagi dua lagi senter-senter 10 10 ya kita simpan angka 10 dulu jadi 14 sama 10 ya ya ditambahkan ya ditambahkan 24 ya nah udah ketemu baru kita dicumlahkan lagi panjang dari sini ya tuh 76 sama 01 ya ya satunya anggap miring ini kita ngukur cepat ya ya jadi 76 ditambah 24 ya 24 itu dari 14 ya 14 bawah 10 atas ya 76 76 tambah 24 jadi 100 ya oke yuk teknik yang satu lagi lagi kita ukur dulu panjang sini ya itu tadi 76 ditambahkan diameter panjang terluar jadi panjang terdalam oh ya panjang terluar oh ya panjang terluar nah itu 76 ini berapa 124 124 124 76 tambah 124 hasilnya 200 ya jadi kalau teknik ini panjang terluar ditambah panjang terdalam dibagi dua ya hasilnya 100 ya hasilnya 100 ya 76 ditambah 124 124 itu 200 kan hasilnya ya bagi dua jadi hasilnya sama 100 nah ini terserah pemirsa suka yang mana tekniknya sama aja ya nah oke panjang stang seher kita sudah dapat ya L 100 ya C sudah ya tadi kliren 08 eh nah lubang eksos ereking standar itu 28 ya kalau kita ukur ya oke monggo sih nah ini ya ini 28 oke kita transfer besar ya sih nah ini transfer besarnya piroksip berapa 40,4 40,4 ok transfer kecil transfer kecil berapa coba kita lihat 40,8 40,8 ya oke ini bukan di air kan ya sip ya jadi di lubang asli aslinya kita busport ya ini ini busport ya oke dapat 40 40 jadi ini busportnya lebih tinggi ya dari transfer kecil transport besar karakter ereking itu memang busportnya membuka duluan ya lebih lebih tinggi jadi membuka duluan tipe karakter mesin ereking dengan data tadi yang sudah diketahui kita langsung kerja ya t kita cari t kan rumus t itu r tambah r tambah l tambah c min e kita udah ketahui hitungannya r nya 25 l nya 100 c nya 0,8 ya lalu di min e min e min e nah min e ini jarak dari ujung eksos bagian tertinggi terhadap ujung goreng bagian atas yang tadi sesudah diukur ya nah yang 28 itu jarak ini kesini 28 ya oke ini hasilnya t itu sama dengan 97,8 lalu kita kerja ke rumus nah ini rumusnya kita langsung kerja di sini dulu ya ngisi bilangan yang sekitar sini t kuadrat tambah r kuadrat min l kuadrat ya 97,8 kuadrat ditambah 25 kuadrat dikurangi l ya 100 ya panjang panjang stang seher ya 100 kuadrat ya lalu dibagi nah ini rumusnya 2 kali r kali p nah ini bilangannya 2 dikali 25 dan dikali 97,8 ya oke kita ke bawah nah ini hasil hitungannya hitungan 10.189,84 min 10.000 dibagi 4.890 nah hitungan ke bawah lagi 189,84 dibagi 4.890 dan ini hasilnya 0,038822085 nah langsung kita ke sini kita kerjakan ya 180 ini yang dikurung kita langsung kerjakan ya cos min 1 0,038822085 itu hasilnya 87,7 ya 180 min 87,7 kali 2 ya ini hasilnya 92,22 kali 2 sama dengan 184,44 derajat nah kita terangkan lagi sip yuk ya ini sip di blog kita bahas ini 180 itu dari mana munculnya nah ini ya jadi piston dari TMA ke TMB itu 180 derajat ya oke menurut hitungan rumus hasilnya 87,7 87,7 87,7 ini gak jarak dari sini ke eh eksos ya ke mulai membuka eksos itu 87,7 derajat ya jadi 180 dikurangi 87,7 itu hasilnya 92,22 nah 92 92 92 82,2 nya ini dari ujung eksos ini kebawah itu 92,2 derajat kenapa dikali dua karena ini rumus berbunyi jadi lama bukaan eh eksos atau lubang yang lain ya membuka ya membuka membuka sih membuka dan sampai menutup lagi ya jadi harus kali dua ya oke oke dan saya pun pernah mengulas ya tentang rumus durasi dua tak ini di motor plus dan ini adalah catatannya yang dulu yang saya kasih ke motor plus ini contoh kasusnya tinggi lubang kenal portnya 25 ya ini dari pensil jadi kurang fokus ya kurang kelihatan tapi gak apa-apa ya nanti bagi yang suka baca motor plus pasti inget akan artikel ini baik sekarang saya mau kasih contoh satu lagi ya kita hitung lubang bus port ya oke tadi kita sudah ukur bersama ya lubang TMB itu jaraknya 40 sip demo in nah dari pertama lubang membuka ke atas itu 40 mm ya ke situ ya oke kita hitung sekarang rumusnya masih sama dengan yang tadi cuma ini ada sedikit sedikit berbeda ya t nya jadi roba 25 struk bagi 2 nya masih sama 100 nya panjang stang seher masih sama 0,8 clearance nya masih sama nah min 40 nya yang beda ya karena kita lubang bus port itu kalau diukur dari atas 40 ya oke nah hasil T nya 85,8 R tetap 25 L 100 C 0 8 E 40 ya baik kita ke rumusnya masih sama D sama dengan 180 min cos min 1 sif cos 8 dalam kurung 85,8 kuadrat tambah 25 kuadrat min 100 kuadrat dibagi 2 kali 25 kali 85,8 ini rumus simpel ya apabila E nya roba ini bilangan T nya roba ya berubah hasil T nya lalu di rumusnya cuma ini yang roba ya di depan 85,8 kuadrat ini juga disininya jadi roba ya lalu oh ya saya kasih contoh ya kalau menghitung rumus begini kita beresin dulu ya yang di atas ini biar mudah ya seperti tadi 85,8 kuadrat tambah 23 25 kuadrat hasilnya adalah 7.986,64 ya lalu 100 kuadrat itu hasilnya 10.000 ya oke nah yang 2 kali 25 kali 85,8 itu hasilnya 4290 ya 7.986,64 dikurangi 10.000 ini hasilnya min 2013 36 ya koma 36 dibagi 4290 hasilnya adalah min 0,469 314685 ya oke kita kerjakan sekarang yang ini ya sif cos 0 sif cos min 0,469 314685 itu hasilnya 117,9898205 lalu 180 dikurangi 117,9898205 hasilnya adalah 62,01 ya kita udah ini pembulatannya disini dikalikan 2 yang tadi saya terangkan karena ini lamaan lubang buspot dari mulai membuka dan menutup lagi jadi hasilnya 124,02 nah rumus ini tidak bisa menggunakan kalkulator biasa ya kalkulator dagang gini gak bisa ya ini khusus ada kalkulatornya harus ada sinus cosinus nah saya juga ajarkan cara menghitung cepat ya menggunakan kalkulator ini nah sekarang giliran asip yang harus pegang kamera oke kalau ada bilangan gini kita hitung cepatnya gampang ya kita kerjakan dulu yang ini 2 x 25 x 85,8 ya 2 x 25 x 85,8 nah sama dengan 4290 oke lalu kita kerjakan yang ini yang atas ini bisa sekali jadi ini enak ya nah kalau ada 2 bilangan kuadrat plus kuadrat lalu ada minus ini bisa sekali jadi kita pencet kurung dulu ya kurung buka kurung buka oke ini yusyut yusyut 85,8 ini kuadrat ya lambang kuadrat ditambah 25 kuadrat kurung tutup minus kurung buka lagi 100 kuadrat kurung tutup ya lalu hasilnya langsung tuh min 2013,36 jadi kita melewati fase ini ya melewati fase ini jadi cepat nah dari hasil ini yang min 2013,36 kita langsung bagi ini ya dibagi bagi 4290 sama dengan nah ini hasilnya ya 0,4693 14685 nah ini bisa simple lagi ya ini hasilnya ya cos min 1 itu shift cost kita langsung tekan ya tekan shift lalu tekan cost sama dengan ya langsung ya langsung langsung hasilnya 117,9898205 kita gampang sekarang langsung di min ya min 180 sama dengan min 6201017953 nah yang ini bacanya jangan min ya ya 62 ya jadi kita ngitung cepat ya kalau tadi kita udah hasil ada hasil 62,01 kita masukin lagi 180 min 6201 kan lama jadi kita langsung min 180 hasilnya min 62 ya cuma minnya jangan dibaca berarti hasilnya 62,01 ya tinggal 62,01 dikali 2 sama dengan sama dengan 124 derajat 0,02 ya jadi bukaan boost port itu lama bukaan boost port dari mulai membuka dan menutup adalah 124,02 derajat oke saya kasih contoh sekali lagi ya oke oke kita hitung cepat ya yang tadi yang pertama ini eksos terus tinggi eksosnya 28 ya oke seperti tadi kita kerjakan yang di bawah dulu ini ya oke 2 kali 25 kali 97,8 sama dengan 4890 ya oke ya kita sekarang sekarang langsung hitung yang ini yang sekali jadi sama ya kurung buka 97,8 kuadrat eh salah ditambah 25 kuadrat kurung tutup min kurung buka 100 kuadrat kurung tutup sama dengan tuh hasilnya langsung kesini ya 189,84 ya nah ini seperti tadi langsung 189,84 ini langsung kita bagi ini ya bagi 4890 nah sama dengan nah ini hasilnya 0,03 88 220 085 ya coba lihat di kalkulator nah oke sama sim ini eh cos min 1 itu shift cos ya kita pencet shift lalu cos ya ya shift dan cos ini pencet sama dengan sama dengan tuh hasilnya 87,77 eh ya nah ini saya bulatkan aja ya ini biar nggak pusing karena kita pakai satu angka satu digit di belakang koma udah cukup ya oke seperti tadi langsung kita min 180 ya sama dengan tuh hasilnya eh ini disini hasilnya min 92 eh 24 ya nah ini yang kayak tadi min nya jangan dihitung langsung berarti 92 ya tuh hasilnya 92,22 ya nah ini kita buat baru lagi 92,22 dikali 2 nah ini dia tuh hasilnya 184,44 nah ya simple kan oke eh rumus ini juga sudah dibuat di handphone ya ini eh yang buat Mirsa ya kakaknya kakak kandung Asifirdaus ya jadi kita hmm simple di handphone ada jadi kita tinggal masukin bilangan-bilangannya ya yuk mangga sebentar ya kita zoom tuh R ada L ada C ada E ada ya kita pertama masukin R ya menggosip R nya kan tadi struk 50 bagi 2 ya 25 25 oke masukin tuh tuh udah ya masukin 25 oke L panjang stang seher yuk masukin panjangnya 100 oke udah ya C C nya clearannya 0,8 tadi ya pencet bagian C nya lalu pencet 0,8 ya oke nah ini eh eh nya tadi Exos ya Exos standar King 28 pencet bagian situ lalu masukkan bilangan oke tuh langsung keluar ya 184,45 ya dan P nya juga muncul 97,8 ya ini sama tuh hasil penghitungannya ya 97,8 P nya ini 184,44 ya eh 2 digit di belakang koma itu sudah tidak berarti ya pada kesempatan ini saya juga mengajak pemirsa untuk berdonasi ya bagi pemirsa yang berminat rumus Excel ini yang bisa dipergunakan di HP Anda bisa transfer ke rekening jayasan nomor rekening nya nanti saya tulis di video ini LSKA rumah pengharapan baru lembaga sosial kesejahteraan anak lokasinya ada di jalan jaya giri 1 nomor 4 lembang ya besarnya donasi tidak saya tentukan berapa itu kerelaan dari pemirsa sesudah anda transfer bukti transfernya di capture di screenshot kirim ke saya dan saya akan kirim rumus ini ya eh selain kita eh lebih maju lagi dalam ilmu permotoran modifikasi motor kita pun bisa berdonasi membantu anak-anak panti asuhan ya anak-anak yang kurang beruntung ya kurang beruntung dan anak-anak ini adalah generasi-generasi penerus kita ya oh iya saya mau sedikit cerita hmm tanggal 4 februari 2018 saya mengunjungi panti asuhan ini lalu 5 hari kemudian hari jumat tanggal 9 februari 2018 saya lintas alam saya mempunyai rutinitas ya ke tiap hari jumat lintas alam saya lintas alam sendiri dan saya mendapat musibah jatuh ke jurang lalu singkat kata saya mendapat mujijat saya tidak jadi mati ya hanya mengalami luka lecet di betis kanan saya ya lalu mungkin saya seperti mendapat hidayah atau wahyu mungkin saya berpikir oh di sisa hidup saya mungkin saya ada tugas ya untuk berbagi dengan anak-anak panti asuhan ini ya hmm dan juga apabila pemirsa merasa channel ini berguna untuk anda anda mau berdonasi untuk panti asuhan silahkan transfer ke nomor rekening yang saya tulis ya di bawah ya panti asuhan ini mulia sekali eh dia merawat wanita hamil hamil di luar nikah lalu maaf korban kemerkosaan bahkan duh sorry bentar bahkan yang paling mengharukan suatu ketika suatu hari pengurus panti asuhan ini menemukan wanita maaf gila hamil tua mau melahirkan di pinggir jalan eh dan para pengurus ini eh dengan hati yang mulia ya eh merawat bayi dari wanita gila ini ya sekarang anaknya udah gede masih ada di panti asuhan hmm mulia sekali orang-orang ini hmm dia merawat anak-anak terlantar pokoknya segala jenis anak-anak yang kurang beruntung mereka tampung dan panti asuhan ini tidak eh merawat anak-anak eh tidak berdasarkan suku ras atau agama agama apapun dia ambil dia terima eh maaf ya saya sedikit terharu eh terbawa suasana juga ya hatinya terima kasih eh kita balik lagi ke topik kita ya di hadapan saya ada bahan boring yang sudah ada lubang ya bahan boring REQ ya ini ini rata-rata proses pembura boringan ulang di bengkel bubut yang lain ini boring jadi dimasukkan ke sini nah kita coba ukur ya lubang-lubangnya ini durasinya berapa yuk monggo si ini exhaustnya oke bentar 30 ya ini transfer besarnya yuk yuk 4347 ya ini transfer kecilnya ya 43,1 ini boostport ya hasilnya 47,92 eh pemirsa mari kita hitung hasil durasi antara blok standar dan bahan boringan yang ini ya ini ini penghitungan biar cepat saya tadi memakai kalkulator Excel durasi ya di HP oke kita lihat hasilnya transfer besar standar 40,4 itu durasinya 121,6 ya yang bahan boringan 43,47 hasilnya 101,78 transfer kecil transfer kecil 40,8 hasilnya 119,2 ya bahan boringan 43,1 hasilnya 101 lalu busport 40 mili hasilnya 124,02 eh bahan boringan 47,92 ini hasilnya 43,59 lalu exhaust 28 hasilnya 184,47 bahan boringan bahan boringan hasilnya 175,28 derajat ya lah lalu Jadi di dua tak itu setengah mili itu fatal sekali ya Ini gak sampai setengah mili 0,4 ya Apalagi yang ini, ini sudah gak usah dibicarakan ya Jadi dengan video ini Saya ingin mematahkan stigma yang banyak beredar di masyarakat ya Motor dua tak diboring ulang Pasti boros, tidak bertenaga, dan macet Ya karena lubangnya ngaco Dan lubang-lubang arahannya ngaco Yang seperti kita lihat ya di video ilmu mesin dua tak pertama ya Bagian pertama Mereka itu aliran transfer kecilnya itu cenderung langsung ke eksos ya Sedangkan itu adalah pantangan pertama ya di ilmu dua tak Jadi apabila Anda memboring ulang dua tak dengan mengerti ilmu rumus durasi ini Ini gak akan jadi motor gak lari ya Eksperimen saya dengan pelebaran transfer ke pinggir itu malah lebih bertenaga Dibanding blok standarnya Anda bisa saksikan di boring ulang play sporting harian ereking ya Di video itu Anda bisa saksikan Di kesempatan ini saya juga akan mengajak pemirsa untuk berpikirannya secara ekonomis ya Ongkos boring ulang master cendana ereking adalah 850 ribu Plus radius 100 ribu itu wajib ambil 950 ribu Pasaran boring ulang di bengkel-bengkel lain ya Dengan lubang yang sudah jadi ini Ini kisaran 400 sampai 600 ribu ya Anggap ada selisih yang terbesarnya aja 500 ribu Oke setelah kita ketahui secara keilmuan ilmu dan teknik ya Bahwa boringan ini tidak akan lari ya Boros panas rawan macet ya Anggap seharinya boring ini lebih boros karena Karena tidak bertenaga ya Lebih boros 20 ribu sehari Maka sebulan pun ini sudah lebih mahal dari ini Ya sebulan 600 ribu Ini beda nge boring cuma 500 ribu Lalu Ongkos bongkar Bongkar pasangnya anggap 300 ribu Oke Lalu kalau ini dipakai setengah tahun Ya ini udah lebih mahal berapa Lalu pada kenyataan Ini pun harus dibetulkan kembali Ya boringnya harus diganti kembali Rugi dua kali nanti kena ongkos boring lagi Lalu kena ongkos bongkar pasang lagi Ini logika sederhana sekali ya Dan ini bahan boring yang saya pakai ya Saya itu membuat dari yang buta ya Nggak ada lubang Karena apa Puluhan bahan boring yang sudah lubang Saya riset Ini nggak akan bener Nggak akan bisa kekejar Istilahnya Nggak akan ditolongin pun Nggak akan tertolong ya Lubang-lubangnya ngacok terlalu jauh Saya kerja dengan bahan boring ini Dua jam beres Kalau saya kerja dengan bahan boring ini Dengan lubang yang presisi Mengikuti ukuran aslinya Ini membutuhkan 16 jam Saya amat sangat senang sekali Menerima orderan ganti boring Ongkosnya 400 ribu cukup Ya Dengan bahan boring seperti ini Dua jam beres Ya Tapi Sekali lagi Saya basicnya dari hobi Dan saya itu mungkin ada tanggung jawab moral juga ya Nggak mau asal-asalan Kasian konsumen Jadi di video ini Konsumen juga Bisa memaklumi Kenapa harga boring ulang Di master sendana Bisa mahal Dari bengkel lainnya Nah itu adalah penyebabnya Ya Karena Banyak sekali ya Pertanyaan lewat whatsapp Facebook dan medsos lainnya Kok mahal sekali Nah di kesempatan Kali ini saya jelaskan Kenapa Kalau hitung-hitungan Ini jauh lebih murah Ya 950 ribu Saya kerja 16 jam Ini 400 ribu aja Ya Ini 2 jam beres sama saya ini Kurang dari 2 jam Oke Bisa dimengertikan Logika sederhana Baik Saya akan membahas ya Dari mana munculnya stigma Yang melegenda bahwa Dua tak itu diboring ulang tidak lari Ini stigma sudah ada di tahun 80-an Kenapa penyebabnya Dikarenakan maaf Bengkel-bengkel bubut Yang ada tidak mengerti ilmu durasi ini Dan juga ini sangat manusiawi Sampai sekarang Mereka itu ya Bikir secara ekonomis ya Kerja yang tadi Kerja 2 jam 400 ribu Kerja 16 jam 950 ribu Mereka pasti semua Pilih yang kerja 2 jam Cuma dapat 400 ribu Stigma ini Turun-menurun Terus sampai ke generasi kita ya Lalu Saya karena dulu Tahun 90-an sudah Main 2 tak Dan Saya itu Tidak pernah mau memboring ulang Karena hasilnya pasti Ngaco Lalu pada saat itu juga Teknologi belum semaju ini Alat-alat Belum semaju ini Dan piston pun Masih terbatas Sampai oversize 100 ya Jadi Tidak enak kaya sekarang ya Raking Sampai oversize 300 Dulu Cuma sampai 100 Jadi Saya juga ada unek-unek ya Makanya Tercipta Saya berpikir keras Biar tercipta Teknik boring ulang Yang sempurna Bahkan Bertenaga Melebihi yang standarnya Nah Dengan ini ya Sekali lagi Saya mencoba Patahkan ya Stigma Yang ada Di pikiran Teman-teman Sesama Penyuka 2 tak Lalu Saya terangkan Kenapa kita Harus menguasai rumus ini Ini ada Contoh kasus sederhana Oke Raking Exhaust 28 Dia Ada di 184 Ya Koma 5 Koma 4 derajat Lalu kita Lihat di Rekjet Dia Struknya 54 Panjang Stangnya 105 Exhaust Standarnya 30 Angkanya Ada di 185 6 Ini mirip-mirip Ya Oke Lalu Untuk Porting harian Ereking itu Enak Diangkat 2 mili Exhaustnya Ya Jadi 26 Oke Ini hasilnya 193 Koma 4 derajat Nah Kalau Kita tidak Menguasai rumus ini Jadi Menganggap Semua motor itu Sama Ya Erekjet Wah Jadi Erekjet pun Kalau untuk harian Diangkatnya Jadi Sama 26 Ini Setelah Kita Hitung Ini 26 Erekjet Ini Bahaya Ini 202 Ini Untuk Drag Untuk Rotres Ini RPM Bawahnya Ngempos Tenaganya Ada di Atas Kali Lalu Contoh Kasus Satu Lagi Ereking Untuk Drag Dan Untuk Rotres Ini Bisa Diangkat Sampai 24 Ini Di 202 Ini Angka Keramat Di 202 Derajat RPM Tinggi Sekali Lalu Coba Kalau Tanpa Menguasai rumus Ini Kita Mengangkat Rxjet 24 Jadi 24 Mili Ini Durasinya 210 Derajat Dan Saya Pernah Mengalami Rxjet Dibuat Jadi 24 Durasinya 210 Derajat Ketika Saya Sebelum Mendapat Buku Ini Ini Hasilnya Tenaga Keluar Keluar Di RPM 10 000 Bayangkan Baru Keluar Sampai 13 000 Ini Ngempos Gila Ini Motor Bensin 16 Capek Banget Ini Gagal Total Yang Dimuka Saya Bilang Saya Pertama Morting Gak Pake Rumus Intex Sebesar Mungkin Transfer Sebesar Mungkin Exor Sebesar Mungkin Dan Gagal Ini Adalah Penyebabnya Kita Ada Di Kesimpulan Akhir Di Ilmu Mesin Dua Tak Bagian Satu Dan Dua Kita Bisa Menyimpulkan Pertama Adalah Larangan Keras Transfer Mengarah Ke Exor Lalu Kedua Ilmu Modifikasi Mesin Dua Tak Ini Sebenarnya Teorinya Sama Sama Ketika Saya Pertama Gagal Intex Sebesar Mungkin Transfer Sebesar Mungkin Exor Sebesar Mungkin Tapi Dengan Catatan Harus Sesuai Itungan Ya Itu Dua Kesimpulan Yang Kita Dapat Ya Di Dua Video Ini Nanti Di Video Selanjutnya Saya Akan Membahas Lagi Yang Lebih Dalam Soalnya Saya Terangkan Dulu Ilmu Durasi Ini Ini Karena Adalah Jantung Dari Ilmu Mesin Dua Tak Saya Ingin Mengajak Pemirsa Berinteraksi Lagi Dapatkan Diskon 100 ribu Untuk Semua Produk Master Sendana Dengan Minimal Nilai Transaksinya 500 ribu Jadi Harus 500 ribu Ke atas Ini Cukup Sederhana Anda Tinggal Subscribe Channel Master Sendana Lalu Like FB FB Page Saya Lalu Follow Instagram Saya Lalu Bagikan Share Link Produk Yang Anda Mau Beli Istilahnya Anda Taruh Kata Mau Memboring Ulang Boring Raking Share Video Tentang Boring Ulang Raking Ini Ke 100 Terserah Mau Whatsapp Group Mau Instagram Atau Mau Di Group Facebook Boleh Terserah Asal Share Ke 100 Orang Lalu Anda Capture Capture Kirim Ke Saya Jadi Ada 104 Capture Ini Contoh Sederhana Gampang Yuk Subscribe Lalu Lonceng Sudah Capture Kirim Capture Ke Saya Lalu Ini Discon Bisa Dipakai Berulang Ulang Istilahnya Anda Punya Blok Raking Dua Mau Diboring Ulang Dua Boleh Prosesnya Harus Dua Kali Prosesnya Sama Diulang Lagi Lalu Anda Ingin Membeli Swing Aram Boleh Ulangi Lagi Proses Yang Saya Terangkan Di Depan Jadi Ini Saya Juga Ingin Berkontribusi Kepada Pemirsa Juga Selain Memberikan Discon Tujuan Promo Ini Saya Ingin Lebih Banyak Lagi Orang Tahu Tentang Ilmu Mesin Dua Tak Dan Empat Tak Bagaimana Modifnya Biar Semua Sama Sama Maju Seperti Di Depan Saya Katakan Di Indonesia Orang Pinter Itu Banyak Cuma Mereka Sekali Lagi Mau Belajar Kemana Susah Nyari Guru Mudah Mudah Mudahan Dengan Adanya Channel Ini Kita Bisa Saling Belajar Bersama Kita Maju Bersama Ya Oh Ya Ada Yang Tertinggal Ada Yang Kelupaan Banyak Sekali Request Yang Masuk Kok Ilmu Empat Tak Mana Sabar Ya Nanti Dibahas Itu Tenang Ya Kita Mau Abisin Dulu Ini Ilmu Dua Tak Oke Jangan Lupa Bantu Like Subscribe Dan Share Channel Master Sendana Ini Saya Chandra Sopandi Dan Asyip Pirdaus Oke Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Thank You Asyip ���